Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kembali kita lanjutkan Merojah kita dari materi Nahu Di kitab Durusulogoh Al-Arabiyah Ligurit Nautiki Nabiha Sekarang kita sampai di Pelajaran ke 23 Apa yang sudah kita Pelajari di pelajaran yang ke 23 ini Ada beberapa tema yang kita Pelajari, kita ambil beberapa poin Yang pertama tentang Angka adat madud Angka 21 sampai angka 29, jadi bertahap ya Di beberapa pelajaran sebelumnya Kita pelajari angka 11 sampai angka 20 Sekarang lanjutannya 21 sampai 29 Begitu nanti seterusnya Kemudian I'rob Jamak Muzakar Salim Contohnya kata Al-Muslimuna Bagaimana I'robnya nanti akan kita lihat Kemudian Al-Fazul Okud Apa itu Al-Fazul Okud Akan kita lihat nanti pengertiannya Kita mulai Dari Muzakar Salim Atau dari Jamak Muzakar Salim dulu ya Kita mulai dari I'rob Al-Muslimuna I'rob pada isim Jamak Muzakar Salim Kita telah mempelajari bentuk Jamak Muzakar Salim Di jilid pertama Contohnya Jadi pengertian Atau cara mendeteksi Jamak Muzakar Salim Adalah lihat dari huruf terakhirnya Kalau berakhiran Waw dan Nun Maka dia adalah Jamak Muzakar Salim Pada keadaan Marfu Ia berakhiran Una Waw dan Nun Dan pada keadaan Mansub dan Majur Ia berakhiran Ina Ya dan Nun Ya Jadi Fallahuna Atau Fallahina Mudarisuna Atau Mudarisina Muhandisuna Atau Muhandisina Muslimuna Atau Muslimina Berubah-ubah dia Kapan kita mengatakan kaum Muslimin Kapan kita mengatakan kaum Muslimun Nah itu dia Ya Muslimuna Baik Jadi Jamak Muzakar Salim Sebagai mana Musana Punya dua bentuk ini Jadi pertanyaan sekarang Kapan dia pakai Waw dan Nun Kapan pakai Ia dan Nun Maka kita katakan Kalau dia Marfu Maka dia menggunakan Waw dan Nun Khoroja Al-Mudar-Risuna Karena dia sebagai Fa'il dan Fa'il itu Marfu Khoroja Al-Mudar-Risuna Makanya dia disini Dihukumi Menggunakan Waw dan Nun Berakhiran Waw dan Nun Taip Kemudian kapan pakai Ia dan Nun Yaitu ketika Mansub Ketika dia sebagai Objek atau Mahfulun Bih Contohnya Ro'ay itu Al-Mudar-Risina Al-Mudar-Risina Mahfulun Bih Mansub dengan Dengan Ia Jadi tanda Mansubnya adalah Ia Kenapa? Karena dia adalah Jama'at Muzakar Salim Kemudian Ketika Majur Juga sama dengan ketika Mansub Zahab itu Ilal Mudar-Risina Pakai Ia dan Nun juga Jadi kesimpulannya Waw dan Nun Ketika Marfu Ia dan Nun Ketika Mansub Dan Majur Itu Ikhrab pada Jama'at Muzakar Sarim Taip Kemudian selanjutnya Al-Fazul Uqud Tadi kan ada Al-Fazul Uqud ini ya Apa itu Al-Fazul Uqud? Al-Fazul Uqud adalah Angka Isyru'na Angka 20 Dan kelipatannya 20 30 40 50 Ya Tapi kalau angka 10 Gak masuk ya Kemudian dari 20 ya 20 30 Sampai 90 Bilangan-bilangan ini Disebut Uqud Uqud Itu artinya Ikatan Ya kalau kita lihat tasbih Itu tasbih itu dibagi Berdasarkan Jumlah puluhan Biasanya ya Misalkan Bagian ini Biji yang pertama Sampai biji yang ke 10 Dikasih tanda nanti disitu Makanya dia dinamakan Uqud Uqudnya ikatan Ya Dari kata akidah Ya Karena kalung itu biasanya dibagi Berdasarkan itu Kalung atau tasbih Mereka memiliki bentuk Jama'at Mudakar Salim Isyru'na Salatuna Itu kan Jama'at Mudakar Salim Bentuknya ya Berakhiran Wawud dan Nun Bisa juga Isyri'na Karena dia memiliki bentuk Jama'at Mudakar Salim Maka oleh karena itu Iropnya juga sama Seperti Irop Jama'at Mudakar Salim Hanya saja dia bukan Jama'at Mudakar Salim Dia mirip Cuma bukan Jama'at Mudakar Salim Maka isim-isim yang mirip Dengan Jama'at Mudakar Salim Itu kita sebut dengan nama Isim apa? Mulhaq Bijama'i Al-Mudakarisa Salim Isim Mulhaq Namanya Mulhaqatnya Yang kita serupakan Dengan Jama'at Mudakar Salim Karena dia bukan Jama'at Mudakar Salim Karena asalnya Dia adalah angka Bukan Jama'at Mudakar Salim Kalau Jama'at Mudakar Salim Kata benda biasa Bukan angka Maka Iropnya sama Marfu' dengan Wawu Dan Nun juga Masub Masub serta Majur dengan Ya dan Ya dan Nun Maka kita mengatakan Bilpasli Isyru'na Ja'a Isyru'na Ro'aytu Isyri'na Marortu Bi Isyri'na Itu Al-Fazilukut Kemudian Angka 21 Sampai Angka 29 Angka 21 Terdiri dari Dua digit Satu dan 20 Bagian pertama Itu angka Satunya Dari bilangan Dengan Ma'adud Mudakar Kalau Ma'adud Mudakar Wahidun Adalah Wahidun Maka kita katakan Wahidun Dan Ma'adud Mu'annas Kita katakan Ihda Jadi mengikuti dia Ya Contohnya Wahidun Wa'ishruna Toliban Toliban Mudakar Muka Mu'annas Mudakar Maka gunakan Wahidun Kita gunakan Wahidun Karena Sama-sama Mudakar Karena angka 1 Angka 1 Sama angka 2 Kan mengikuti Kemudian Kalau dia Mu'annas Kita katakan Ihda Ihda Wa'ishruna Toliban Toliban Mu'annas Maka ihda Juga Mu'annas Ihda itu Bentuk Mu'annas Dari kata Wahidun Boleh gak Wahidatun Boleh Wahidatun Wa'ishruna Boleh Benar juga Ihda juga Benar Taip Kemudian Angka 22 Angka 22 Sama halnya Dengan angka 21 Dia Memiliki 2 digit Bagian pertama Bilangan Dengan Ma'adud Mudakar Adalah Isnani Karena kan ada 2 digit Dia Isnani Wa'ishruna Sebenarnya ada 3 Tapi dihitung 2 Di sini Biar memudahkan Isnani Kata Isnani Ini bentuk Mudakar Ada pun Mu'annasnya Isnatani Kapan pakai Isnani Kalau Ma'adudnya Mudakar Toliban Mudakar kan Makanya gunakan Isnani Kapan gunakan Isnatani Ditambahkan Ta disitu Ketika Mak'adudnya Ketika Mu'annas Isnatani Wa'ishruna Tolibatan Begitu juga Angka yang lain Nanti Misalkan Berarti 22 ini Bisa kita Kiaskan Dengan 32 42 52 62 72 Dan seterusnya Yang mana Angka 2 Sebagai satu Satuannya Type Kemudian Yang ketiga 21 sudah 22 sudah Sekarang 23 sampai 29 Berarti Kaedah Angka 3 Sampai Angka 9 Kita lihat Contohnya Disini Salah Satun Wa'ishruna Toliban Toliban Mudakar Maka bagian Pertama Bertentangan Karena Kaedah Di angka 3 Sampai Angka 9 Bertentangan Dengan Ma'adudnya Itu Kaedahnya Masih ingat Angka 3 Sampai 9 Jadi Bertentangan Toliban Mudakar Maka Salah Satun Mu'annas Sebegitu juga Sebaliknya Tolibatan Mu'annas Salah Mudakar Itu Angka 3 Sampai Angka Angka 23 Sampai Angka 29 Taip Itu Dia Merojah Sedikit Dari Pembahasan Di Dars Ke 23 Lengkapnya Bisa Simak Kembali Rekaman Kita Di Pelajaran Pelajaran Yang Kemarin Taip Allah Wa'ala'ala'alam Wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'a'ala'ala'ala'ala'ala'alihi was'ahabihi was'alam selamat menikmati